Kita mulai, saya akan membunuhkan rambut hari ini, yaitu setelah ini akan disambutkan dari Jareji dan Pijang, lalu akan dimasuki sesi pertama oleh Pak Bambang Wislu Osaka dan Ibu Burmi dengan diskusi sedikit, lalu setelah itu break. Dilanjutkan dengan sesi diskusi yang kedua, dengan pembicara Mas Syafri dan Pak Bambang Kujuyanto yang akan dilanjutkan juga dengan diskusi, serta penyerahan sertifikat, foto bersama, dan penutupan. Dan untuk memasuki acara yang pertama, kami akan memanggil kepada untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua PPI Osaka Nara yang akan diwakili oleh Mas Jirinya Silbrian, pada Mas Jirinya, silakan. Selamat siang teman-teman semua yang saya kasihi, disyukur saya mandatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau hari ini kita bisa berkumpul di sini, bisa mengadakan acara Medi Kyokai ini. Sebelum saya mengajukan, saya menyiapkan dulu teman-teman yang akan membawakan sesi-sesi pada acara Medi Kyokai kali ini. Pertama, teman-teman untuk Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang Ujian Kue Wijan Ujian Kue Wijan Ujian Tok, yang sudah datang jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang. Dan saat ini akan membagikan juga pengalaman sedikit pada kita semua, teman-teman sini, kira-kira biar hari ini bisa belajar juga dari pengalaman. Juga untuk teman-teman pembicara dari warga pesawat yang akan membawakan sesi-sesi. yang memberikan sedikit bahan pembicaraan pada teman-teman hari ini untuk dokter dan mas Syafri kira-kira hari ini juga kita bisa belajar banyak dari teman-teman hari ini semua atas kerja kerasnya yang telah menyiapkan acara ini sehingga lancar adanya ya kalau tadi sedikit ada sedikit hektik tadi tapi ya puji syukur bisa saat ini terkumpul di ruangan ini untuk bisa melaksanakan prosesi Bengkyoka ini kiranya biar jadi manfaat bagi kita semua terima kasih rambutan yang kedua akan diberikan oleh ketua pelaksanaan kegiatan Bengkyoka ini dua yang akan disampaikan oleh terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk para pembicara Pak Bambang, Pak Bambang Isnu, Pak Bukni dan Mas Syafri terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi acara Bengkyoka kali ini lalu terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah banyak membantu sehingga acara ini dapat terhasil dengan baik dan saya menyampaikan mohon maaf karena kita pindah-pindah tempat hari ini mohon maaf karena keuangannya tidak bisa di tidak bisa di booking dalam waktu yang lama makanya kita sedikit pindah-pindah ini mohon maaf dari panitia jadi untuk teman-teman semua selamat menyimak selamat mengambil pelajaran dari semua pembicara hari ini yang sudah lama berada di Jepang mungkin kita pelajaran bagaimana kita bisa survive disini dan bisa pulang untuk mengabdi kepada bangsa ya terima kasih waspamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Mbak Pijat dan Mas Jari ini dan untuk hari ini pengguna ini spesial loh oh iya kan kenapa? ya soalnya pembicaraannya itu orang-orang yang baru lulus kayak ada Mbak Murdi itu lulusnya kemarin April ya Pak Pak Soalnya terus Pak Bambang dan Mas Syafri itu baru banget lulus kemarin Jumat dan ada yang paling spesial yaitu ada Pak Bambang Wijayanto yang jauh-jauh dari Indonesia kita bawa ke sini kami juga ingin mengucapkan dari semua pembicaraan dan bapak-bapak kami ingin mengucapkan selamat datang di USAKA di PPDI USAKA NADAM kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak selamat kepada teman-teman yang telah disini kemarin semoga ini punya bermanfaat dan tanpa memperpanjang waktu inginkan kami untuk memasuki acara diskusi yang pertama acara diskusi yang pertama akan disampaikan oleh disampaikan oleh Pak Bambang Istri Widakdo STMSC IT dengan tema efektivitas sistem warehouse dalam sebuah perusahaan dan lanjut dengan istriya sendiri penulian daya di MSC yang akan membawakan tema adalah sintesis nanomaterial secara bottom-up dan aplikasinya dan yang akan dimoderatoli oleh Mas Abdul Rahman Supardi MSI yang sekarang sedang masih kuliah di Graduate School of Engineering terima kasih kepada Mas Abdul kita persilahkan jadi kita over kepada Abdul Rahman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tidak ingat Buat alhamdulillah selamat salat Semua rekan-rekan dan salam sejahtera Untuk kita semua Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Untuk sama-sama berkumpul disini Di acara Ben Kiyokai Jiri 2 Mungkin dikatakan Jiri 2 Karena ini masa pemerintahannya Mas Kosmas Ini yang kedua kalinya ya Dan ini mungkin Memang dalam setiap tahun Ben Kiyokai itu sampai Jiri 2 saja ya Dan mungkin ini adalah Ben Kiyokai Terakhir di masa Kepeminatnya Mas Kosmas Dan Alhamdulillah saya dipegang Sekaligus senang berada di depan rekan-rekan sekalian Karena ini pertama kali menjadi moderator Mudah-mudahan tidak hukum banget ya Sehingga bisa memandu acara ini Sampai akhir selesai Dan saya pun deg-degan Karena ini berada di antara 2 inspirator 2 inspirator yang bisa dikatakan Baik, terbaik Sekali di warga Orsaka Nara ini Dan Lebih hebatnya lagi 2 inspirator ini merupakan pasangan Pasang suami istri Mudah-mudahan saya tidak menjadi orang ketiga Yang salah Pasang suami istri ini ya Dan sepertinya saya memang tidak akan bisa mengalahkan Persona Pembangbang Wisnu Jadi Pasang-pasang Tenang-tenang saja Dan saya pun ke sini membawa istri Jadi Tenang-tenang saja akan menjadi orang ketiga Terima kasih Terima kasih Saya akan langsung saja membawa istri Sipi dari Sipi dari Pemateri yang akan menyampaikan Beberapa materinya Pada kesempatan kali ini Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Bambang Wisnu Widagdo ST MSC IT Beliau lahir di Klater Dan Sekarang tinggal di Toneyama Orsaka Depan Dan Beliau statusnya sudah menikah Jadi para wanita Mohon maaf Karena istrinya pun nanti akan ada di depan Jadi hati-hati Dan Penyelitian beliau yang Pertama Dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Dan yang berikutnya Beliau baru saja Menamatkan pendidikan S2-nya Di Osaka University Di Entah saya ini Agak sedikit bingung Kalau di Osaka University itu Karena ada departemen Dan ada divisi Dan saya kata ini departemen Ada divisi Ini Information Science and Technology Oh berarti departemen Karena ada disini Departemen Mereka belum baca sampai selesai Dan Beliau Pengalaman bekerja Selama 10 tahun Semasa di Indonesia Di PT Selamat Sempurna Selamat dan Sempurna Berarti Luar biasa di perusahaan ini Dan Mengikuti beberapa Training dan seminar Dan Berikutnya Akan saya persilahkan kepada Bapak Wisnu Widagdo Untuk menyampaikan Materi berkaitan dengan Tesisnya Saat S2 kemarin Dan mungkin bisa berbagi Tentang pengalaman hidupnya disini Persilahkan kepada Bapak Wisnu Widagdo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Berkenalkan Nama saya Bapak Wisnu Widagdo Saya berasal dari Jawa Tengah Temannya di kota Kelantan Ini ada teman-teman Satu daerah Yang sudah kenal Mungkin bisa Dari Dengan saya Saya Di Jepang Dari tahun 2010 Pertama ke Jepang adalah Untuk Menjemput dan Mengikuti istri Istri kan kebetulan Kemarin Deterima Kudian di Sari University Ambilias 23 Dan kebetulan pada waktu itu Saya Dan posisi bekerja Buda-data bekerja Di Beda Selama Seporna Dan Pihak Istri Keterima di Sari University Dan Universitas UI juga Jadi saya Seluruh pilih Apakah Terus di UI Atau milik di Usaka Kalau misalnya di UI Cuma sampai S2 Kalau sampai Beli Usaka Itu bisa Lanjut S2 sampai S3 Dengan Konsekuensi Saya harus keluar Dari pekerjaan Untuk Menjumput Istri Karena Kita berprinsip Namanya keluarga Tidak bisa Berpisah Kita di Jakarta Atau Istri di Usaka Kita tidak Berprinsip Ada Apapun masalahnya Kita ada satu Tempat Untuk Keluar Desain dari Perusahaan Yang Yang Pikirnya juga Agak biasa juga Waktu Dulu Memutuskan Tindah ke Usaka Nanti saya Di Jepang Ngomong Ngapain Di Jepang Saya Tidak ada Background Bahasa Jepang Tidak bisa Terus Sebenarnya Apiliasi Perusahaan Di Jepang Tidak ada Tapi Di Posisi Tidak ada Wasida Dan Saya Sudah Kontak Kontak Sama Super Waisler Saya Kepala Kepala Pabriknya Juga Kita Dikasih Semacam Rekomendasi Jadi kita Berkomendasi Untuk Bisa Kerja Di Wasida Yang Pusat Di Wasida Kita Waktu itu Oke Oke Kita Tidak berpikiran Antara Wasida Dan Wasida Jalanya Berapa Kita Tidak tahu Waktu itu Tidak terbayang Tidak ada Pikiran Berapa jauh Antara Wasida Dan Wasida Tidak Ternyata Sampai Sini Wasida Itu Lumayan Jauh Dari Sini Saya Tidak Mungkin Kondisi Kerja Nanti Di Wasida Dan Istri Di Wasaka Terus Anak Juga Ada Waktu itu Punya Anak Satu Si Bida Tiga Tahun Jadi Salah Satu Apa Salah Satu Menjadi Pemikiran Kita Adalah Untuk Anak Juga Nanti Yang Yang Sampai Terus Nanti Dengan Kondisi Istri Yang Setiap Baru Ada Eksperimen Dalam Langat Pagi Pulang Malam Akhirnya Saya Memutuskan Saya Gak Ambil Yang Di Wasida Kita Gak Ambil Di Wasida Akhirnya Saya Ini Sedikit Cerita Apa Flashback Pengalaman Saya Perjalanan Hidup Saya Di Jepang Jadi Saya Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Ambil Di Wasida Kita Fokus Saya Pengen Sebenarnya Pengen Pengen Perusin Kuliah Juga Di Usada Tapi Tapi Saat Ini Kemungkinan Belum Memungkinkan Karena Kondisi Istri Yang Baru Masuk Dan Setiap Hari Ada Eksperimen Ada Seminar Seperti Itu Jadi Hari Hari Pertama Yang Kita Jalan Di Jepang Adalah Kursus Bajan Jepang Jadi Saya Ikuti Berbagai Macam Kursus Yang Diatakan Di Perusahaan Universiti Maupun Di Voluntary Yang Di Jepang Jadi Saya Ikuti Bawa Anak Sekitar Tiga Tahun Jalan Daun Sepeda Dari Setiap Hari Yang Berada Kuliah Apanya Ada Kursus Bajan Jepang Yang Di Tuenaka Ada Yang Di Ikeda Ada Yang Di Putar Gaike Ada Yang Di Internasional Hose Saya Ikuti Semua Itu Dengan Ajaan Adang 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 Di Samping Saya Saya Belajar Saya Bawa Mainan Saya Kasih Makanan Di Sampingnya Terus Saya Belajar Bajan Jepang Tujuan Saya Adang Pertama Saya Mungkin Bisa 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 Ikut Kerja Bisa Bisa Bendaftar Kerja Yang Di Jepang Part Part Selamat Perjalanan Bahasa Kursus Bahasa Jepang Itu Saya Tetap Mencoba Mencari Kerja Dengan Kondisi Bahasa Jepang Yang Kondisi Pas Pas Itu Saya Tetap Berusaha Saya Coba Ada Informasi Bawangan Baik Itu Saya Datang Saya Ngomong Ngomong Dengan Kata Yang Yang Gak Tahu Duga Bisa Saya Bising Dulu Gimana Dengan Bahasa Jepang Yang Pas Pas Akhirnya Salah satu Pemikiran Juga Adalah Anak Adalah Pada Waktu Itu Kalau Kedua Orang Tua Itu Gak Ada Aktivitas Kerja Gak Ada Aktivitas Harianya Maka Anak Itu Gak Bisa Masuk TK Masuk Sekolah Sekolah Saya Saya Dari Setiap Pelantir Pelantir Saya Minta Surat Kalau Saya Ada Aktivitas Minta Surat Ini Baru Saya Apply Ke Tujuan Saya Tidak Bisa Sekolah Bisa Keterima Sekolah Karena Pada Itu Hampir Hampir 6 Bulanan Kita Belum Bisa Keterima Sekolah Karena Kondisi Saya Yang Masih Free Masih Belum Ada Kediatan Belum Ada Pekerjaan Jadi Pada Waktu Itu Kita Masih Sama Saya Terus Akhirnya Saya Dapat Kerja Pak Tujuk Setelah Itu Baru Kita Masuk Ke Sekanya Jadi Itu Kelas Mungkin Perjalanan Kita Setelah Sekian Lama Pertama Datang Di Yusaka Setelah Itu Setelah Lurus Dari S2 Saya Coba Pada Waktu Sambil Kerja Saya Coba Amplik Cari Informasi Tentang Lab Tentang Profesor Juga Jadi Saya Coba Tanya 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 Sering Kumpul Dengan Teman PPI Gini Saya Ngobrol Gimana Lab Gimana Tujuan Saya Mencari Profesor Yang Kira Kira Enak Untuk Saya Karena Kenapa Saya Kira Kira Pertama Saya Men Sumpah Istri Karena Istri Adalah Yang Pertama Istri Saya Saya Punya Istri Juga Terbengkale Anak Juga Terbengkale Jadi 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 Profesor Yang Kira Saya Bisa Pulang Dalam Bisa Pulang Jam 6 Jum 6 Terus Terikat Terus Terikat Juga Kedisi Jujuan Saya Itu Cari Komiser Yang Enak Saya Bisa Kuliah Bisa Meruskan Setelah Kumpul 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 Kita Ngobrol Ada Selasih Kedepan Kita Yang Kasih Informasi Itu Lagi Ini Enak Coba Ada Si Gagos Yang Sangat Peran Dalam Pencarian Pembesar Saya Kunci Gagos Terima Ketika Coba Play Coba Kontakt Komisor Dan Maksudnya Beliau Welcome Sempat Ngobrol Berinteraksi Selama Sekitar 4 bulanan Jadi Langsung 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 Terima Berinteraksi Akhirnya Dari Seseorang Kondisi Kalau Ada Bisa Masuk Bisa Ada Berdaftaran Baru Kita Play Dan Alhamdulillah Diterima Sebenarnya Lamp Yang Ada Di Saya Ini Bertertangan Sekali Bukan Bertertangan Ada Kaitan Dengan Ada Waktu Saya Puli Yang Di D3 Di UGM Bisa D3 UGM Saya Ambil Tadi Mesin Terus Setelah Lulus Kerja Di UGM Saya Terima Kerja Di Sampai 2010 Sampai Kerja Saya kuliah Di S1 Di Jumboana Terima Kuliah Satu Hinggu Di Sampai Hinggu Di Maju Buana Dan Akhirnya Stalius Yaitu Saya Ikut S3 Jepang Dan Teruskan S3 S1 S1 Ambil TNI Industri Jadi D3 TNI Mesin S1 TNI Industri S2 TNI Informatika Jadi Gak 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 Oke Berikut Saya Akan Menyampaikan Tentang Master Saya Yang Kebetulannya Adalah Master Saya Yang Baru Aja Selesai Direvisi Padahal Paginya Sebelum Sudah Saya Jadi Keman Waduh Habis Sidang Itu Sejad Minta Pertama Sebenarnya Dari 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 Ustaz Sudah Oke Dengan 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 Tapi Dari Selesai Masih Kurang Puas Sampai Sampai Jadi Saya Gak Sempat Bikin Slate Lagi Saya Sampai Saya Fokus Untuk Revisi Itu Setelah Saya Print Tiga Benda Saya Sampai Pagian Pagian Jaringnya Sebelum Habis Sudah Jadi Memang Menang Panitia Juga Juga Penempatan Produk Dalam Sebuah Produk Yang Memperhatikan Yang Memperhatikan Tentang Tentang Penempatan Jadi Sebuah Produk Itu Akan Ditepatkan Pada Suatu Lokasi Setelah Dia Kapasitasnya Sudah Penuh Dia Akan Ditepatkan Ke Lokasinya Tentang 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 Back Set Di Belakangnya Atau Ditepatkan Di Sampirnya Atau Ditepatkan Di Tentang Ditepat Tentang Penempatan Ini Pasti Adalah Menerasakan Dari Manajemen Dari Wira Sendiri Jadi Apakah Dia Itu Prefer Menempatkan Produk Agency 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 Tergantung Dari Pejam Dari Manajemen Tentunya Juga Dari Semen Ini Adalah Kita Menggunakan Program Untuk Semen jadi nanti ada jadi kalau maka dia akan dibikin kecil kalau untuk misalnya maka saya bikin simulasi simulasi dalam sebuah warehouse ini adalah online-nya yang di result saya terus background saya adalah ini tentang mungkin teman-teman juga bisa membayangkan posisi sebuah warehouse itu bagaimana dari penempatannya bagaimana kita akan perhatikan kalau misalnya di Amazon sistemnya kayak gimana dengan dengan kondisi berbagai macam variasi produk yang ada itu kayak gimana jadi mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan saya kenapa saya pilih judul ini ini adalah kondisi warehouse sebuah perusahaan ini adalah perusahaan saya dulu di Tangerang yang memproduksi filter filter sakura jadi warehouse ini sangat penting sangat penting dalam takaktifitas dan dalam samping jadi sebuah warehouse yang bagus sebuah warehouse yang efektif itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada perusahaan untuk untuk kecepatan dalam memberikan memberikan feedback ke customer dan sebagainya jadi selama warehouse itu disusun dikata dikelola dengan baik maka perusahaan itu sebenarnya akan berpengar juga ke aktivitas dari perusahaan mengalokasikan produk berdasarkan dari klasifikasi produk jadi saya bikin tiga macam variasi produk yaitu untuk slow flow produk jadi produk yang flow-nya itu tidak tidak terlalu banyak jadi apa namanya flow-nya dari produksi produk-produksi departemen produksi ke warehouse itu tidak terlalu banyak jadi semacam kayak slow moving slow moving produk yang kedua adalah middle middle flow produk produk yang dalam kondisi menengah yang keempat adalah fast moving dan tujuan akhir saya adalah untuk meminivize dari total population cost-nya disini saya bikin model sebuah warehouse pada pintunya disini ada storage agar kita bikin semua ini sekitar 32 lokasi dan produk yang akan ditepatkan adalah ke lokasi ini semua satu sampai 32 produk dan setiap saya bikin untuk mempermudah mempermudah dalam prosesnya saya bikin kapasitas dari masing-masing lokasi saya bikin tetap bikin sama ini untuk mempermudah dalam prosesnya dan proses produknya saya bikin semacam restriction jadi semacam itu jadi produk pertama itu kalau oke maksudnya benar banget ini jadi di awal tentang library location jadi ini adalah adjacent location dari 1 ke 2 1 ke 2 adalah adjacent location 4 kali 10 adalah base location nah poin 0 ini adalah nilai cost nilai cost addition saya bikin tiga macam ini ini saya laki ada kosong saya bikin disini cost addition ini adalah c1 adalah tentang adjacent adjacent bearing c2 adalah backside c3 adalah tentang non-nevering jadi tipe 1 tipe 2 tipe 4 ini adalah nanti perusahaan atau manajemen itu akan memilih dia akan memilih tipe yang mana tergantung dari tujuan dari perusahaan dalam program-programnya ini menggunakan dua macam approach satu menggunakan heuristic approach dan yang kedua menggunakan matematika model kalau heuristic approach itu saya menggunakan matlab untuk mendapatkan resigning produk ke masing-masing lokasi ini yang kita pakai jadi projek modelnya adalah dua macam dan matlab model dan ini hasilnya adalah penempatan yang tersandik produk ke lokasi disini adalah produk nomornya jadi produk nomornya saya bikin 1 sampai 50 produk lokasi nomornya saya bikin 1 sampai 32 jadi lokasi dari di kondialan tadi ada 32 lokasi ini ada hasilnya hasil dari setelah kita masukkan ke dalam program menggunakan ini ini untuk low low produk jadi produk itu dimaksimalkan sampai cuma di lokasi 19 yang kuning ini adalah dia menerbati sebagai backset keadjacent jadi produk di sini yang di watahung ini adalah dia sebagai lokasi yang utama ini adalah slow produk misalnya di sini di sini adalah ini adalah middenya ini adalah pas flow nya yang middle cuma sampai 36 lokasi depan jadi masih ada ada 2 lokasi yang tidak kosong yang pas flow produk itu semua produk menempati lokasi jadi 32 lokasi itu dia teralokasi oleh produk semua dan ini adalah saya menggunakan untuk matematika modal untuk mendapatkan ACMN program dan minimasi cost itu hasilnya begini ini untuk slow produk saya menggunakan program Python Python di convert ke Siplek jadi hasilnya begini nanti ini adalah ini adalah untuk slow produk jadi ada perbedaan antara antara juristik dan matematika jadi disini adalah penempatan menggunakan Siplek dan ini adalah hasil akhir dari BIMASING COST jadi jadi dapat perbedaan antara masing-masing tipe jadi tipe 1, tipe 2, sampai tipe 4 itu ada macam-macam perbedaan jadi nanti penentuan apakah penurusaha atau manajemen menggunakan penyamanan juga menggabung dari manajemen masing-masing ini konfungsi saya jadi produk yang untuk slow middle fast itu ada perbedaan ada dalam penempatan untuk mendapatkan penempatan penempatan semoga penempatan peroleh dari studi selamat di Jepang yang pakai negara di jasa dimana yang terpaham terdapat itu kemudian pengalaman berhasil saya berurang berada di 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 seti cucuk jadi Mko jadi Mk 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 Terus pengalaman mencari kerja kayak gimana, kalau jadi jepang kayak gimana, terus pengalaman dapat kerja, dapat pesan cowok yang DBC, dapat pesan cowok yang baik hati, dapat teman kerja yang super grewet. Ada juga banyak pengalaman yang saya dapatkan. Terus ada beberapa penjualan pengusahaan, terus ada pengalaman mencari jika siswa, jadi pengalaman melakukan presentasi, juga banyak yang bisa dapat dari studi di depan ini. Sekian untuk yang penting adalah, ya maksudnya saya ingin studi di depan. Terus saat ini saya mungkin putusin, gak bisa lagi di usaha yang disini, mungkin nanti saya ke Indonesia, melalui dokter atau entah gimana, ingin tetap lagi ke depan. Yang kedua adalah, sementara, untuk berkarya, yang memiliki berkarya, yang ketiga, yang ketiga, membangun kelasi dengan perusahaan kutang. Itu mungkin sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Untuk diskusinya kita pending terlebih dahulu, sampai mendengarkan sebuah materi yang kedua. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menanyakan banyak hal, karena pengalamannya banyak sekali tadi, yang didapatkan pun banyak. Jadi, pasti teman-teman kalau ingin bertanya, silakan untuk dicatat terlebih dahulu, supaya saat kesempatan bertanya bisa langsung angkat tangan dan bertanya. Dan baik, untuk pemateri berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Ini orang dekatnya Pak Bambang Wisnu sebetulnya, pasti sudah kenal semuanya. Baik, pemateri yang kedua adalah Ibu Dr. Engmurni Handayani. Dan yang akan disampaikannya terkait dengan fesisnya adalah sintesis nanomaterial secara bottom-up dan aplikasinya. Dan beliau lahir di Klaten, satu kota dengan satu SMP, satu SMP, karena ini menjadi satu rumah dia. Dan Bang Murni ini merawatkan studinya S1 di Universitas Negeri Surakat 11 Maret. Universitas Negeri Surakat 11 Maret, dan S2-nya di Osaka University, di Departemen, nah seperti itu. Dan S3-nya pun di yang sama, dan beliau sekarang menjadi asisten profesor di Osaka University, di Departemen dan Lab yang sama. Dan beliau juga merupakan peneliti di Lembaga Pengetahuan Indonesia. Dan untuk mengefektifkan wangku, dipersilakan kepada... Jadi saya tadi malam itu buat slide, terus kemudian, karena Mas Amin ini sangat canggih untuk tentang media ya. Jadi saya serahkan ke beliau untuk mengedit penampakan. Jadi karena saya cuma pokipasta aja dari beberapa yang pernah saya lakukan untuk mengisi acara. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin itu ya, apa namanya, mari kita lihat. Biar nanti presentasi hasilnya bagus gitu. Sesini boleh? Kek Black & Bill Tahë dia lanjutkan untuk mendengar dan memotong kembali. Dan sebelumnya, ayo dulu per предлож형 saat menikah. Pak Cik. PEMBaga grandser yang telah menurutku. Tak ada semula untuk menilai. Pak Cik. Pak Cik. Atau tanganiani menurutku. Terima kasih. 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 yang membuat porfirin, jadi saya fokus ke porfirin, kita tahu porfirin itu sangat mungkin jarang di Indonesia dilakukan sintesis, jadi porfirin ini sangat banyak aplikasinya baik dari biomedical, kemudian dari karnoterapi, dari elektronik, kemudian energy dan banyak aplikasinya ya kemudian saya membuat funksionalisasi dengan nitroforfirin, kemudian aminoforfirin, kemudian saya membuat beberapa side group dengan beberapa step, kemudian saya koplingkan di sebelah sini, dengan porfirin kemudian saya di brominasi kemudian saya membuat kopling lagi dengan senyawa side group yang lain, dengan beberapa step, dan kemudian saya koplingkan di sebelah kiri karena saya ingin membuat antren group, antren group itu kayak jakarnya untuk bisa nempel ke elektronik yang akan saya pakai dan karena karbon nanocuk hanyalah salah satunya yang bersifat nano untuk bisa mengikatkan senyawa saya ke karbon nanocuk jadi saya menggunakan karbon nanocuk sebagai elektron untuk mengukur sifat produktivitas sama juga ini ya sifat listriknya untuk elektronik devices di skala single monocuk dan saya juga sintesis gold nanopat ya ukuran sekitar 2,6 nanometer jadi sintesisnya dari menggunakan HAU-CL4 kemudian kita sudah dapatkan dengan tetra dikantayol kemudian kita dapat senyawa gold ini juga saya menggantikan zinc tadi dengan rhodium karena rhodium ini sangat kuat mengikat dengan gold jadi saya akan membandingkan closing sama rhodium itu nanti efeknya harusnya berubah karena kita ingin mengetahui bahwa kita karena tidak bisa melihat yang disini secara kesat mata jadi kita harus bisa membuktikan bahwa saat kita merubah senyawa saya kita akan berubah sifatnya jadi dan ini sebagai gold ini di saya ini sebagai inikatot bahwa saya akan menemukan senyawa saya dalam pengukuran jadi saya pengukuran menggunakan high tech seperti AFM kemudian menggunakan STM dan yang lainnya nah kemudian ini single molecule elektronik eksperimenter ini yang bisa digunakan secara eksperimenter menggunakan STM jadi tunneling tunneling mikroskop jadi jadi mungkin saya tidak terlalu banyak menceritakan ini karena mungkin waktunya yang terbatas kemudian juga break junction jadi ini itu di lab saya homemade ada dan di lab itu tinggal saya sekarang yang bisa tapi sekarang lo ini udah mulai belajar kemudian ini penggunaan elektron itu udah ini public di sain dan saya ketemu dengan profesor yang public ini saat konferensi di Cina dia melakukan pembuatan elektron tapi dengan mengekat karbonan ucuk nah dengan seperti ini tapi senyawa saya pasti rusak nah untuk itu di pelitian saya itu menggunakan sistem kopling dengan organik sintesis yang menurut saya itu lebih kuat dan juga tidak merusak senyawa saya jadi sebenarnya pelitian saya selain sintesis juga menemukan metode untuk menggunakan karbonan ucuk sebagai elektron dan hasilnya ternyata luar biasa bagus dan terbukti bahwa senyawa yang kita sebut itu menghasilkan konflikitas yang bagus dan sivalistik yang sangat tinggal juga saya jadikan di sini nanti nah ini pengukuran tingkat single molecule menggunakan single molecule break junction mechanically atau break junction pada saat senyawa kita kemudian ditarik dengan nanowire kemudian menggunakan tadi yang kering bro maka akan kita lakukan pengukuran sivalistiknya ini sangat rilien sangat akurat karena bisa ribuan kali pengukuran ini homeless yang ada di lab di jepang beberapa yang ada dan ini segeris saya di sini kita sebelumnya membuat ini yang peratangan yang paling berat adalah membuat rekrutnya ini karena menggunakan litrografi harus di clean room dan harus menggunakan mask dan karena sangat kecil kita tidak bisa mematulanya dengan kemudian kita ukur ini juga membutuhkan kesabaran ini ini alapnya di sini ini ini dibutuhi 8 untuk pendudukan alat yang ada di saya kemudian ini hasilnya ya jadi selama ini mungkin yang sudah publis itu untuk single molekul rata-rata itu rectification ratio untuk rectifier atau diet itu biasanya dari sampai sekarang itu tingkat single molekul itu di bawah 10 tapi saya sampai mendapatkan 14 nah sebetulnya kalau karena ini dari 50 tresis tapi kalau ada 1 tresis ada sekitar 79 jadi ada yang sangat dan saat saya merubah menggunakan rodeo jadi lebih kecil jadi membuktikan bahwa apa yang saya ukur adalah hasil dari senyawa saya bukan anak betulah yang biasa juga menggunakan perperimen menggunakan hanya molekul porfiris saja yang tidak menunjukkan sifat rectifier dan ternyata hasilnya juga sangat rektifrasi rasionnya satu sangat simetrik ini menunjukkan bahwa apa yang kita ukur adalah hasil dari hasilnya itu hasil dari ukuran senyawa tersebut dan sifat intrisik dari molekul yang terolak kemudian dari yang gold tadi untuk saya dengan TM itu hasilnya sekitar 3 nanometer dengan kemudian saya ukur dengan atomic post microscopy dengan point current contact atomic post microscopy dan di lab juga tinggal saya yang bisa melakukan ini saya nanti juga unik sama Yosef dan Ari juga bisa menggunakan ini karena saya mau retakan pulang dan hasilnya juga ini saya ada gold ketemu single molecule junction karbon nanocub senyawa dan karbon nanocub senyawa tidak terlihat tapi gold nanopartikel akan terlihat dengan jelas saya ukur dengan menggunakan atomic frost microscopy profile analisis hasilnya 2,6 meter jadi itu juga yang saya citasi tadi jadi saya bisa buktikan anda di sini dan pada saat saya mengukur konduktifitas dan listrik untuk zinc profil ini itu 27 lebih besar dibanding rodeo jadi ini sama pada saat mengukur dengan yang metode tadi jadi sampai konsisten ini ini saya kemudian hal yang saya peroleh telah penguasa Profesional Skills Award sama aplikasi internasional koneksi di kampus resah universitas dari berbagai profesor kemudian organisasi akademik dan keluar akademik koneksi dengan teman di Indonesia di sini kemudian sistem pendidikan Jepang dan saudara juga jepang dan jepang nasional aplikasinya terima robot itu ini waktu jadi asisten persen di komentar kolaborasi dari Finlandia sekarang nanti kemungkinan akan lanjut dan sekarang jadi kolaborator kita di lab saya dengan teman saya karena saya sudah tidak bisa mencintasin lagi karena waktu saya hamil Gafran jadi saya kemudian dari Kuala dunia USA juga beliau dari Perancis sampai sekarang juga masih di Pintosh dan tawaran dia juga saat saya berangkat ke sana kemudian tawaran juga dari resort Tempil City ini 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 saya sampai 6 kali sampai saya tidak dijinkan sama provusor saya karena minta saya datang ke Tempil USIPI selama 6 bulan minimal untuk di sana kemudian tanya lagi sudah satu berapa dijawab karena kemikunan saya menjawab akhirnya dengan berat hati saya tidak bisa ke sana sampai sekarang dari Columbia USIPI juga mereka ada orang tetap yang mungkin saya bukan level mereka jadinya kayaknya memang belum jodoh dan saya dari dapat tawaran sampai tahun depan yang seharusnya di saya sebenarnya sampai 5 tahun sampai tahun 2021 disini tapi ini sudah pasti saya ditolak karena setahun ini saja sudah berat mereka mengizinkan saya untuk tinggal di sini di Halifi kemudian saya apa yang saya lakukan adalah dari kibatan DSSWA kemudian tawaran dari profesor saya tapi intinya saya tinggal di sini seterusnya tapi ternyata ini tidak bisa kita jalankan 223 program sepulsi sama UNS supaya hukuman itu dan 2 kemudian japan expert center of excellent PDUAM Limpi mungkin ini nanti setelah saya pulang kemudian di organisasi yang saya ikuti sampai sekarang kemudian rencana riset di Limpi ya jadi sistem material saya banyak jadi teman-teman disini karena mungkin bidang saya wapun kimia tapi aplikasinya bisa elektronik material fisikal karena saya juga belajar siang programming teoretical saya mungkin banyak belajar kemudian elektronik juga kemudian informasi untuk karbona lucu untuk perfirin mungkin bisa kita kolaborasi ya kemudian sintasi nanokomposit dan untuk energi katalis biomedical nanosensor kemudian saya memungkinkan saya projek kemudian ingin membangun kolaborasi nasional dan nasional ini aplikasi program banyak banyak antikanker kemudian untuk elektronik untuk pigment katalis banyak segalian kemudian yang saya lakukan dengan karbonan musuh banyak banyak juga aplikasinya solar sel 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 juga sudah menanyakan saya seandainya saya ke di sini teman-teman ini disaksa waktu itu saya teman-teman di Perancis saya tunjuk dengan teman-teman peningin saat MIT di Halpa Boston ya sempat jadi kekuali T.M. kemudian saya Pormas selanjutnya sama Amel semua akhirnya udah punya anak sama sekalian jadi kita sana di live ya jadi ini pakai kriogenik sistem jadi sampai 5 GV, jadi minus 268 minus jadi 208 C ini saya ngumpul senyala saya sebuah itu kemudian suasana sintasis dan suasana ini sangat lucu sekali ya, ini waktu saya dapat award ini yang ngasihkan sama Kimberly datang ke lab, tapi saya tidak tidak tahu, pas saat lihat saya kandir terus profesor, kalian tahu satu sama lain, langsung kandir ternyata kita sering mengenal jadi kalau aku ada ke UNS sama acara I.C. Broguan dan Juswap itu ada acara penerbangan ini, saya datang ke ini lampung PPI jadi sangat bagus kalau kita kita membuat suatu hal seperti ini buku bareng-bareng jadi kita akan selalu bisa kenangan yang paling indah menurut saya dengan buku ini kita akan bisa sharing dan bisa tahu dengan saya dan ini selamanya ayo kolaborasi dalam bidang sains atau riset jadi saya punya keinginan membuat buku kalau bisa ayo bareng-bareng sama saya tapi di bidang sains ini ya kemudian kalau ini sendiri ya terima kasih dan luar biasa sekali dari kedua presentasi baik dari Bapak Pak atau Bapak Goni saya yakin pasti ini memberikan inspirasi yang baik untuk pertanakan sekalian supaya rekan-rekan kedepannya bisa semakin sukses dan berhasil selama melakukan studi di Jepang ini dan bisa kembali ke Indonesia dengan membawa ilmu dan berbakti bagi bangsa Indonesia baik kita masuk ke dalam sesi diskusi mungkin untuk sesi diskusi oke diskusi untuk bagi dua sesi untuk sesi pertama silahkan untuk tiga penanya dan tiga pertanyaan maksudnya satu penanya satu pertanyaan nambahnya nanti di belakang baik silahkan kepada rekan-rekan sekalian tadi sudah banyak jatah pasti atau yang tidak hanya berkaitan dengan bidang yang Mbak Murni dan Pak Bambang karena yakin saya pun beda maka ternyata rata belakang saya ditunjukkan jadi moderator pun oleh Mbak Pijar ternyata karena Mas Abdul sudah berkeluarga mungkin bisa sekalian curhat masalah keluarga gimana hidup di Jepang kuliah sambil mengurus anak mengurus suami mengurus istri mengurus suami seperti itu bagaimana bisa survive dan ternyata sudah terbukti adanya keluarga disini itu bukan justru menghambat studinya masing-masing ya tetapi ternyata keduanya itu saling mensupport akhirnya dua-duanya sukses Pak Bambang datang kesini niatnya untuk menemani ternyata juga bisa mendapatkan luar biasa menemani istri di kuliah tapi dapat jelas ulangnya mungkin untuk rekan-rekan sekalian atau yang istrinya ditinggal di rumah mau diajak ke Jepang gimana atau yang suaminya di rumah mau diajak ke Jepang akan mengapa atau tidak dipersilakan eh Mbak Bijar silahkan mau diajak suaminya Mbak Bijar saya punya satu pertanyaan tentang saya punya satu pertanyaan tentang berkait protiknya Pak Bambang tadi kan fokus akhirnya semacam menghemat kos ya nah tadi Pak Bambang sempat menampilkan tabel semacam berapa kos yang dihemat hemat dan untuk via model 4 model tadi boleh di-share tidak sebenarnya itu berapa persen berani kalau saya tidak pakai model itu yang model yang Pak Wisnu kembangkan jadi hematnya seberapa besar itu aja terima kasih di tangkap dulu ya Mbak silahkan untuk buat penanyaan lagi biar bisa estimasi untuk menjawab di data baik silahkan Pak Bambang ternyata di dalam terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaan Mbak Bijar sebenarnya saya tidak menghitung pas awal jadi saya sebatas menghitung untuk meminimize saya menggunakan simulasi jadi awalnya berapa sebenarnya saya tidak perhatikan cuma saya dari matematika model yang sudah yang 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 saya bikin itu itu mendapatkan minimized simulasi jadi saya tidak menghitungkan aktual misalnya tidak pakai program itu saya tidak menghitung ke arah situ jadi intinya saya sebatas membuat simulasi saya bikin produknya juga sebatas simulasi bukan produk yang gerak produk yang real tapi adalah simulasi jadi produknya terjadi warehousenya itu adalah simulasi saja itu juga bisa di aplikasi ke real real aplikasi bisa tinggal kita merubah produknya saja lokasi warehousenya sama memubah kapasitas masyarakat mau dibikin sama atau mau dibikin berbeda-beda setiap lokasinya itu bisa kita aplikasi juga ke biasa bisa cuma ya itu tadi mungkin dikurang saya disitu saya tidak mempokan antara saya tidak selesai program itu itu hasilnya berapa saya tidak sebatas ada macam program yang saya bikin minimasenya hasilnya seperti ini saya tidak mempokan itu hasilnya ini memang pertama saya jadi saya masih banyak belajar masih banyak kekurangan di saya karena ini ilmu baru yang saya yang saya pelajari banyak masih banyak kekurangan yang saya perlu tinggalkan saya sering juga ngobrol ke teman-teman jadi saya masih banyak merupakan orang lain untuk bisa menghasilkan yang terakhir jadi jadi demasih Bapak Misenu rasyon ya selanjutnya silakan untuk bagitanya Terima kasih. Tadi kan Ibu kan bikin senyawa yang ibaratnya kayak jembatan gitu kan? Iya. Nah, tadi kan saya juga perhatikan struktur itu banyak ikatan akal kontribasi apa segala macam. Nah, kenapa Ibu pilihnya diantara sebanyak pilihan Ibu pilihnya jembatannya seperti itu? Apa enggak? Oh yaudah rantai polos atau rantai bercabang atau apa. Kenapa Ibu pilihnya itu? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya tuh sebenarnya fokusnya itu, terus-terus hingga sini, zinc, polypene sama ini. Nah, karbonan ucuk ini sebagai elektron karena selama ini elektron yang dipakai untuk karbonan ucuk, biasanya itu dengan memotong karbonan ucuk, kita putuh, kita potong, kita, untuk memotong itu banyak kayak penggunaan plasma, kemudian elektron bin, dan dengan suhu yang sangat tinggi, dan itu pastinya senyawa, senyawa kita udah masuk situ itu rusak. Nah, disini justru saya tuh mengenalkan metode baru dengan cara sintetik, jadi dengan cara sintetik organik chemistry, dengan menggunakan karbonan ucuk, di link dengan kondensasi reaksi, dikomplinkan dengan, secara kovalen dengan karbonan ucuk dengan senyawa saya. Nah, senyawa saya ini, kenapa saya mengambil senyawa ini? Karena kita tahu bahwa porfir ini selain banyak dipakai untuk kayak biomedikal, kemudian energi, kemudian juga terkenal untuk elektronik device, selama ini juga dia karena armatik tomon, ya, sangat, senyawanya itu sangat fleksibel untuk diganti tengahnya dengan metal lain. Dan porfir itu mempunyai keunggulan, pertama, dia stabil, sampai tempatku ini 300 lebih, 300 derajat celcius pada saat kita menggunakan armatik tombol masih itu tetap stabil, kemudian juga saya bisa dengan mudahnya merilis, membuang zinc, kemudian merilis dengan rodeo, kemudian juga saat saya menggabutkan porfirin dengan limit, ini bentuknya permenikular, Jadi, porfir ini bisa lurus, kemudian jadi tidak, saya juga kayak gini, nah ini, karena dia tidak ada overlap antara porfir ini sama ini, karena tujuannya memang untuk rectifier, nano rectifier device. Jadi, yang pertama, poin pertama, saya memang kita sendiri, dan ini panjangnya 1 nanometer, 1,3 nanometer. Kemudian, nah ini, selama ini, karbon nanonjuk ini, pabri saya, dia bisanya di oksigen plasma di potong tengahnya. Tapi, untuk saya, saya mengenalkan metode baru, bahwa dengan sintetik, kemister itu justru, baris sintetik itu justru mau lebih aman, dia lebih kuat. Kalau di sini, kita tidak bisa mengontrol gap-nya ini berapa. Karena kita, senyawanya kan 1 nano nih, padahal gap ini, susah untuk mengontrol 1 nano, itu sangat kecil sekali. Karena dengan oksigen plasma, dan kemudian pembukaan window-nya dari PMMA itu, biasanya lebih sekitar, di sain, di jurnalnya itu 10 nanometer. Jadi, kalau senyawa saya 1 nanometer itu, mesti akan susah sekali. Jadi, maknanya, saya membuat link antara senyawa saya dan karbon nanonjuk, agar bisa diukur dengan gini lagi. Bisa diukur dengan atomic post-microscopy, tapi dengan poin kontak-karbon imaging atomic post-microscopy. Jadi, ini sebenarnya kita itu mempropos metode baru. Dan sebenarnya, metode baru ini belum pernah ada yang melakukan. Jadi, ini yang sebenarnya kita ingin, itu ya, berkati-publish. Dan sebenarnya, satu, sebenarnya tadi publikasi saya itu ada, saya berbuku sama profesor, dan alhamdulillah aseptet ya. Ini aseptet ya, ini aseptet buku ini, kemudian, sebenarnya ini saya kerjakan, tapi karena emang profesor yang membuat, ya, alhamdulillah lah, gitu ya. Maksudnya, saya masih banyak berjaya. Kemudian, ini sebenarnya paper di jurnal, paper di conference itu 4. Ini sama anak saya, maknanya saya tidak tentu. Dan yang saya, yang ini di, kemisteri jurnal ini, ya, itu hati-hati-hati. Kemudian, ini juga, yang ini, ini kemarin, tapi rejected setelah 2 bulan menunggu. Kemudian kita publish di narrow letter, 2 rejected setelah 3 bulan. Karena emang, udah setahun lebih, ini review terus sama profesor, karena pengen terus-terus, di, profesor saya itu, perpingnya perfect, gitu ya. Jadi, pengen mengapingin lebih baik, gitu. Nah, ini, di samping, di judge sekarang, saya menunggu. Mungkin ini juga, tidak tahu saya, emang high expectation dari profesor saya. Nah, yang tadi saya, ini, ini, dengan tadi, dengan, dengan, mekanat pilih kontrolable break junction metode tadi. Kemudian yang ini, tunggu ini dulu. Kalau ini nanti keterima, jadi, metode yang saya, purpose tadi, nah, itu, nah, makanya, kalau ini nanti keterima, ini, pengennya, tapi gak tahu yang itu, gak namanya, kita harus berusaha ya. Gak tahu, kalau bagi saya, sebenarnya, tidak asal, tidak usah impact, faktor pun, bersyukur. Tapi ya, kita disini kerja, dan, ini juga gak, gak bisa, ini ya, mau ngontrol diri sendiri, jadi, saya seluruh telat. Kemudian, yang, yang bertanya, berikutnya, efektifitas sama, tos ya, misalnya ini. Jadi, porfirin ini, kalau kita beli TPP, disini, sangat mahal. TPP itu harganya berapa ya? Itu yang paling murah kan ya? TPP itu yang paling gampang, itu paling gampang, tapi di Indonesia, loh, yang paling murah kan ya, pernah beli ya? Pas di ITB. Itu, mahal kan ya? Dengan, menggunakan, Pirol sama, ini, misalnya kita bisa, misintesis, misintesis, satu gram, itu, dan itu gampang sekali, sebenarnya, sintesis, kalau emang udah, terbiasa gitu ya. Itu justru, sintesis ini, yang akan ditawarkan di Indonesia, gitu. Karena, kita bisa melakukan, apa yang kita inginkan, dengan sintesis itu, kita bisa menambah, kalau kita beli pasar, keadanya di PPP, tapi, senyala saya ini, belum ada di pasar, enggak ada. Karena memang, bentar ya, saya. jadi, saya bersyukur ya, bilang ini, memang, memang, tuntutannya sangat tinggi, jangan berharap, banyak komplikasi sebenarnya, tapi, kita banyak pengalaman baru, yang, yang belum, kita mungkin, enggak, enggak kita dapatkan di Indonesia, karena di Indonesia itu, saya mungkin lebih, yang paling, lebih bisa dilakukan, ada sintesisnya, kemudian, kalau, saya dengar, enggak aja, saya belum tahu, nah, untuk kursi ya, kalau kita bisa, sintasi senyawa ini, dan, kita yakin ini bisa pure, saya jual itu, sangat terang mahal, karena ini, komplikan dari beberapa, pembuatannya itu, selama saya master ya, kerjanya, sehingga, 25 step-an ya, setelah, sekitar 25 step, jadi, sekarang kita gagal di atas, kita, bener-bener, drop karya, jadi, ibaratnya, kita udah mau, udah berjangkar kuat, ternyata, dia jatuh, kita balik lagi ke nol, gitu, dulu, itu, sintesis itu, emang susahnya di situ, jadi, kayak, pabrik aja, jadi, kita emang harus, membuat, banyak dari awal, gitu, jadi, kalau saat ini, kita bisa sintesis ini, itu justru, kosnya sangat-sangat, sangat, sangat, kecil ya, karena, di Indonesia yang pertama, mungkin nanti, saya berniat, dengan, sintesis yang kita kuasai, kita bisa melakukan, sintesis apapun, yang bisa dengar senyawa organik, tidak, tidak harus senyawa ini, dengan menggunakan, bahan-bahan yang, saya tahu di Indonesia itu, untuk membeli bahan yang lama, hal itu susah, dan kemudian, perlu waktu lama, jadi, nanti yang seadanya, tapi, kita bisa, banyak, koplingkan, misalnya, ada dua bensin, yaudah, kita buat aja, kita punya bensin, kita buat, imer bensin, kita tambahin, atasnya, pakai metal, atau pakai, biar, misalnya, pakai tetrapenil, atau, yang lain, jadi, biar, kebedanya tinggi, kemudian, kita bisa, tahu senyawa, bisa pembuat, kita bisa, buat, kita bisa, kita bisa, covalen, dengan karbonan ujung, nah, nanti, tapi, ada kedalaman-kedalaman, kemungkinan, ya itu, dari teknik, kemukurannya, untuk senyawa, kecil, gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena, tadi sudah diceritakan, terkait, bahannya yang mahal, tapi untuk skala produksi sendiri, besar di, yang kalau skala produksi sendiri, kayaknya untuk produksi tingkat besar, memang susah ya, enggak susah, karena, pertama, alat-alatnya, juga, tapi sebenarnya, kalau alat itu, bukan pakai kolam, tapi kan itu tidak, kalau misalnya, memang di Indonesia, ada pabrik kimia, yang organik, yang sangat besar, punya flask, yang 50 liter, atau berapa itu, tapi emang mahal juga, akhirnya, tapi emang, itu, dan senyawa ini, emang tidak dijual, belum ada yang menjual, gitu, jadi sebenarnya, ini, kalau di Indonesia, mungkin bisa dipatenkan, dengan, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya, orang ya, ya, pertama, mungkin ini, sedikit, saya tahu tentang, kimia, saya orang kimia, juga, tapi saya bertanya, tentang keluarga, justru, saya, termasuk orang yang memanfaatkan, teori-teori kimia, dalam keluarga, yang sebetulnya, yang pertama, seperti ini, kan, kita tahu, bahwa, unsur-unsur kimia, itu kan, berarti unsur yang lebih banyak, tidak stadionya, sebelum mereka berpasangan, jadi seperti contohnya, oksigen, oksigen itu kan, kalau sendirian, tidak stabil, ya, dia butuh berpasangan, kesimpulannya sejenis, tapi berbahaya, kalau berpasangan, sejenis itu, susah lepas, makanya, mungkin ada kasus-kasus, yang berbahaya, kalau berpasangan, nah, jadi, kasus saya, saya pun termasuk, sehingga kita berpikir, bahwa, oh, dengan berpasangan, itu ternyata, bisa membuat kita, lebih stabil, akhirnya, kadang ada orang, yang berpikir kan, oh, saya ingin mencapai, dulu cita-cita yang tinggi, ingin lulus master, ingin lulus doktor, atau ingin, mapan terlebih dahulu, sampai dapat pekerjaan, terus saya menikah, terus, ada juga yang berpikir, saya menikah dulu, saya ingin berusaha bersama-sama, sampai saya mendapatkan, cita-cita yang, setinggi yang saya, cita-citakan, dan mungkin, ternyata, menurut Pak Burbi, dari kacamata, yang sudah melewati, pendidikan tinggi, yang sudah selesai juga, kira-kira, susah, senangnya, melakukan studi, setelah berkeluarga itu, seperti apa, yang baik untuk, keluarga pemula, seperti saya, karena saya pun, baru 2 tahun menikah, jadi, bagaimana, bisa, Pak Burbi, yang lancar, jaya, yang selamat, dan sempurna, yang tadi, seperti, perusahaan, Pak Bambang, dan, yang kedua, terkait dengan, senyawanya itu sendiri, yang, itu, kan, panggungan itu, membuat daer-nya tadi, dari itu, kalau di, alat elektron, ini, saya ingat tahu, beda itu, jadi, seperti, set larut, dan itu, untuk punya arah, penyarut, asli, disini, jadi, dia, untuk membuat, kayak, retifikasi, bahasa Indonesia, yang lain, penyara, seharusnya, nah, tadi, menggunakan, karbon nanonium, nah, karbon nanonium itu, hanya untuk, mengukur, saat, eksperimen saja, atau memang, nanti, ketika digunakan, diaplikasikan, dalam peralatan teknologi, CNB itu, tetap digunakan, atau, hanya senyawanya, yang bangun saja, yang digunakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya, jangan kemanyakan, Nika, ini, sebenarnya, untuk, melakukan pendidikan, setelah Nika, itu sebenarnya, enggak ada masalah, sebenarnya, oke-oke saja, dan, mungkin, akan lebih, efektif, lebih beruntung, kalau, dalam, kondisi, sudah berkeluarga, itu, kita, melakukan, dengan kuria, kenapa rasanya, karena kita, sudah saling, mencoba, jadi, misalnya, ada sesuatu, atau ada masalah, kita, sudah saling, kasih, masukan, jadi, jangan, jangan, ke rumah, bisa, ya, betul-betulnya, kita, lagi, ada, masalah, yang penting, saling, kesatian, antara duanya, saling, sisanya, di-idi, siapa, siapa, itu, ini, yang, benar, siapa, bagian, gengsi, jadi, jadi, saya, cuci, baju, enggak, enggak, terkena, cara, ke, ke, sekolah, enggak, 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 bukan masalah walaupun masak-masak gak enak tapi tetep saya misalnya istri gak bisa gak bisa masak atau buru-buru mulia biasanya saya bisa masak walaupun buah yang telur jadi intinya adalah pengertian atau terkesi antara satu sama yang lain antara laki-laki dan perempuan jangan sampai memanajukan ego-nya aja jadi saya ini laki-laki mana harga diri saya sebagai laki-laki saya ini perempuan maksud saya mau bikin kayak gini sama sebenarnya gitu juga misalnya saya gak bisa apa misalnya saya gak bisa sesuatu atau apa yang bisa mungkin saya bisa minta tolong ke istri ini bisa minta bantuannya atau apa gitu ya jadi bisa saling support saling menungkapi satu sama lain yang itunya itu aja kita hilangkan ego masing-masing Tidak stabil jadi karena gini pulang ke rumah masih harus masak itu udah yang kacau misalnya ternyata kalau tadi gak berhasil tadi kenapa saya usang gos 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 Langsung udah kayak gimana ya Jadi sebelum kita udah Dinek di hati Sama belum pusing di kepala itu Dengan mengungkapkan Ke pasangan kita itu Kayak gak ada peban akhirnya gitu Akhirnya saling apa ya namanya Udah pemikiran nanti saya cempat pulang ke rumah Suami nanti pulang malam Cepet-cepet keku Javran Suami juga aduk sese nanti ini Petungan aku udah ada jadi tenang Kemudian pada saat saya pagi-pagi udah harus ada Meeting kemudian presentasi gitu Mas besok pagi aku ini loh Dalam meeting presentasi Aduh besok pagi terus ditriani Udah besok ngantriaman segala macem Kalau sendirian mau ngapa-ngapain Siapa yang mau diajak gitu Gak ada gitu Akhirnya pusing sendiri Jadi kalau menurut saya Tambah barokal kalau nikahin Kadang gini Itu berarti ya Dulu saya Dengar dengerin Dengar Dulu saya diali semua Jadi sebelum saya nikah Saya emang udah Udah dilamar sama suami Sebelum nikah Saya pikirnya dulu ya mas Sama suami Lebih baru kah Nikah dulu Nikah dulu gitu Kemudian saya gini Nanti gimana ya pada saat udah nikah Saya sibuk banget Bisa gak urus suami Urus anak gitu Akhirnya gitu Terus pikirannya gitu Apalagi seorang perempuan yang Idealisme nyating gitu Biasanya kayak gitu Mengesampingkan Biasanya Karena terus akhirnya Setelah menikah Justru banyak belajar Hal-hal yang baru Yang menurut saya luar biasa Membantu Dan ternyata malah Justru Sangat berokah gitu Kalau dulu saya Pas kuliah 1 itu Emang Tidak pernah Saya tahu sibuk banget Banyak organisasi Banyak itu Macam-macam Kerja Kayak malam Melasih sana Melasih sini Belum Belum Tapi tidak Teratur gitu Hidupnya Terus kemudian Jadi kayaknya Mas justru Bahapun Belum gak galai Karena masih muda ya Terus juga Masih Masih gigit Tapi tetap Tidak teratur gitu Jadi kalau Menurut saya Kalau memang Sudah ada Calon Atau Sudah siap Jadi selanjutnya 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 Jadi gini Kalau untuk saya Itu channel Lektor Jadi di aplikasikan ini Karena untuk mengukur Pakai airframe Airframe itu Dia harus Berada Harus bisa Mengukur Kalau gak ada Lektor Langsung ke senyawanya Tidak akan bisa Kalau langsung Langsung Teknologi Sekarang Karbonanocic Bisa langsung Tanpa si aktif Tapi harus Ada elektron Lain Tapi kalau Melirang Nanti di Indonesia Saya akan Karbonanocic Sama siasai Saya membuat Tanom komposit Itu bisa Diaplikasikan Sebagai komposit Untuk kayak Membran elektron SMP Misal Untuk katalin Kemudian Untuk bisa juga Kita Kita Kompositkan Dengan karbon Material Itu bisa Untuk kayak Nano Sensor Mereka itu Soalnya yang sulit Itu kan Menempelkan Senyawanya Saya kira Senyawanya Yang dipakai C&T Hanya digunakan Saat Tapi pada Tergantung Tadi kan Ada yang pertama Pestnya pakai Mekanik Klikotor Yang Klikotor Itu yang Bisa Itu Tidak pakai Kekarbon Itu bisa Jadi Saya pertama Tidak memakai Kemudian Kedua memakai Baik Kekok tangan Sekali lagi Untuk Saya sedikit Mau bertanya dulu Teman-teman Tau grafit kan Tau intan Oke Satu kilogram grafit Dengan satu kilogram intan Diberharga yang mana Tapi teman-teman Tau gak Grafit dan intan Itu Unsur-penyusurnya apa Sama-sama Karbon kan Kenapa Itu bisa berbeda harga Karena memang Kalau grafit Harga kelihatannya Gak menarik Tapi kalau intan Menarik ya Tau gak apa yang Membedakan Karbon bisa Membentuk grafit Dan karbon bisa Membentuk intan Karena kalau grafit Itu kan berlayer-layer Jadi kalau grafit Itu karbonnya itu Ikatannya tiga Tapi yang antar layernya Itu kan hanya Merupakan dari antar molekul Tetapi kalau intan itu Bisa berikatan empat-empatnya Sehingga itu Membentuk struktur yang kuat Nah grafit Supaya bisa Betul menjadi intan Grafit itu Kalau ingin membuat Tapi itu sangat Susat Kayaknya Itu harus Di dasar bumi Kayaknya Karena untuk grafit Menjadi intan Itu butuh tekanan Yang sangat tinggi Sehingga antar layernya Itu bisa berikatan Nah akhirnya Mungkin Dan itu saya juga Mengambil pelajaran Bahwa kita juga Mungkin awalnya Memang tidak berharga Tetapi kita melewati Banyak tekanan Dalam hidup Dalam hidup Ya 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 Mungkin setelah kita Melewati tekanan 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 Insya Allah Kita akan menjadi Berharga Seperti berharganya Grafit Yang berubah menjadi intan Seperti ini Dan berkaitan dengan tekanan Ada yang bilang bahwa Jangan terlalu banyak gaya Karena kalau banyak gaya Maka tekanan akan semakin besar ya Tetapi ternyata Supaya menjadi intan Tadi saya butuh tekanan yang tinggi kan ya Nah sehingga Saya sarankan Berbanyaklah gaya Agar tekanan Teman-teman itu Semakin banyak dalam hidup Selain berapa banyak gaya Karena banyak gaya itu Sebetulnya bagus Yang direk itu adalah Banyak nampang Sehingga gaya Tekanan itu Berupakan gaya Dibagi penampang Maka perkecillah penampang Jangan terlalu banyak nampang Tapi banyaklah Bergaya Terima kasih Dan Saat meningkat nanti Mas Haji silahkan Mas Kawinnya Satu kilogram grafit saja Dan baik Terima kasih kepada Para pemateri sekalian Dan mama Bapak Bila Dari Saya banyak sekali Kekurangan Mungkin ini pertama kali Dan Terima kasih kepada Para panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat para mas Agus Eh mas Agus Yeay Ada yang cemburu Dan kepada Pak Bambang dan istrinya Mbak Murni Bagus banget Keterinnya hari ini Dan Saya ingin teringat soal Tentang Kalau misalnya sendiri itu Gampang berreaksi Tapi boleh gak ya Diatikan misalnya kayak Hidrogen dan Oksigen Yang menjadi air Oksigen bisa menikat dua Jadi satu gram grafit Jadi gimana nih Jadi gimana nih Soal satu gram grafit itu Kira-kira dia mau ke ya Apa hati Satu kilogram grafit Hal satu kilo gram grafit Ya Ap Akan langsung aja ikutnya ya sekarang kita mau ada masing-masing acara yang selanjutnya tapi ada selingan dulu selingannya sih bermanfaat banget juga ya ini mengenai Tayono Indonesia Foundation yang akan disampaikan kepada Mbak Meka jadi disini kita cuma bukan hanya belajar tapi kita juga berusaha untuk untuk belajar bukan belajar mencari ilmu belajar mencari pasangan tapi kita juga berusaha belajar untuk berbagi salah satu yang menjadi fasilitator untuk berbagi ini adalah yang akan disampaikan oleh Mbak Kita ini penggunaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin untuk akhatan yang udah kemarin-kemarin sampai sekarang udah bosen ya sama ikwan TIF setiap Ben Gokai kita pasti ada ikwan TIF nah ini buat teman-teman yang baru masuk teman-teman yang belum tahu itu apa apa itu TIF jadi disini kita coba mempromosikan TIF ini kepanjangan dari Tayono Indonesia Foundation dan ini diprakrasai oleh beberapa teman-teman salah satunya Mbak Murni ya Mbak Murni dan beberapa student-student yang lain nah kita ini disini fokus memberi bantuan kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia yang kekurangan biaya untuk sekolah awalnya TIF ini kita fokus memberikan bantuan kepada adek-adek kita yang ada di daerah-daerah terpencil kita memberikan bantuan berupa uang sebesar 100 ribu rupiah walaupun 100 ribu rupiah tapi buat mereka uang ini sangat berarti jadi kita memberikan untuk beberapa orang di berbagai wilayah tapi sayangnya program ini banyak evaluasinya karena mungkin dari pihak anak-anaknya laporannya masih sering-sering telat dan dari pihak pendistribusi bantuannya juga banyak masalah pada akhirnya di tahun ini kita stop bantuannya tapi kita tetap menghimpun dana dari teman-teman kita semua disini dan kita coba beralih ke memberikan bantuan ke sekolah-sekolah secara langsung secara masif dan disini kemarin kemarin kita punya program Pulau Buni Pulau Buni itu adeksi ke pulau maaf ya saya lupa dan disini kita memberikan seperti buku, alat tulis, buku bacaan, kertas, plastik terus ada pemeriksaan golongan darah dan juga kita memberikan motivasi disana kita memberikan sebenarnya motivasi karena minat sekolahnya disana sangat rendah orang tua-orang tua disana memaksa anak-anaknya untuk bekerja secepatnya karena untuk membantu perekonomiannya jadi disana cuma ada satu sekolah sampai SMP SD, SMP, jadi SMA nya udah gak ada jadi mereka pendidikannya masih kurang jadi disana kita memberikan sebenarnya motivasi nah tip ini sangat-sangat erat ya kekeluargaannya karena kita juga punya tim yang ada di Indonesia tim di Indonesia ini adalah teman-teman warga usaha dulu yang sekolah disini tapi sudah lulus dan kembali dan mereka adalah orang-orang yang eksekusi program-program yang ada di Indonesia disini ada Mas Rianto dan Pak Yusri dan Mbak Widi yang bertanggung jawab disini ketiganya adalah dulu mantan-mantan ketua PPI Osaka dan selanjutnya kita juga punya lomba resensi buku disini ini sebenarnya untuk sounding apa itu tip dan untuk menyebarkan semangat-semangat kenapa kita sekolah di Jepang dan menyebarkan motivasi-motivasi kita juga memberi hadiah disini untuk orang-orang yang bisa dilihat para pemenang dan juga ini dia next project kita tip ini sebenarnya kayak banget kita punya uang sangat banyak sekali kita punya uang lebih dari sekarang kas kita lebih dari 700 ribu ya kalau teman-teman mau tahu dan ini semua kas ini berasal dari iuran teman-teman semua disini secara sukarela jadi kita dibagi menjadi dua ada donatur tetap dan donatur tidak tetap kalau teman-teman mau kasih terserah mau kasih berapapun mau kasih kapanpun itu kalian bisa masuk menjadi donatur tidak tetap jadi kalau misalkan kalian punya rezeki yang berlebih kalau misalkan kalian bingung mau dibuang kepada uangnya mending untuk beramal dan untuk membantu adik-adik kita bisa disumbangkan ke TIF nah kalau donatur tetap kalian menetapkan diri sebagai donatur dan setiap bulan menyetapkan uang kepada TIF nah buat teman-teman disini yang lupa membayar iuran kamu ya dibayar kan bulan ini kalian mengingatkan sayangnya nah ini besar iurannya bebas terserah seikhlasnya ada dari yang 500 yen 1000 yen ada yang misalkan beswanya kayak Mbak Ikan ya gede banget gede banget ya biasanya Jembernya juga banyak itu bebas terserah dengan keikhlasan masing-masing nah ini next project kita kita mau memberikan bantuan ke Madrasah Ibtidaiyah Afidroh Jember sekolah ini bukan sekolah dari pemerintah jadi ada satu orang yang dia berusaha untuk membiayai sekolah ini satu orang doang Bapak saya lupa namanya Bapak Ibliau beliau ini berusaha untuk menghidupkan sekolah ini dengan uangnya sendiri jadi disini kita akan memberikan bantuan berupa buku tulis dan meja bisa dilihat di pojok kanan sini kalau kanan atas mereka gak punya bangku ya jadi mereka nulis dan sebagi-sebagainya itu di di bawah di lantai gitu terus alasnya cuma sepan begitu segi banget kan nah terus kita akan mencoba memberikan semua bangku panjang untuk kayak bangku TPA gitu untuk mereka belajar dan buku tulis dan sebagainya yang kedua kita juga akan memberikan bantuan ke Kerom, Papua di Papua ini ini daerah-daerah sangat-sangat sangat-sangat terpencil karena untuk mencapai daerah ini kita harus naik bermacam-macam alat transportasi dan lama jadi anak-anak disini bisa dilihat di pojok kanan atas mereka bahkan gak punya seragam jadi mereka cuma berangkat pakai baju biasa baru tidur mungkin ya terus berangkat dan mereka bersekolah jadi kita akan membantu seperti seragam sepatu alat tulis dan papan tulis dan sebagainya karena biar mereka buat mereka semangat untuk sekolah jadi kita akan memberikan bantuan seperti itu nah itulah gerakan-gerakan Pantih saat ini dan untuk tahun depan mungkin kita akan mengevaluasi kembali bagaimana cara memberikan bantuan per bulan kepada sesuatu lagi setelah kita mengevaluasi yang tahun lalu jadi buat teman-teman yang belum bergabung sekali lagi sangat-sangat kita bergabung bersama kami dan mungkin banyak ya teman-teman disini lembaga-lembaga seperti ini Indonesia dan kenapa harus ini karena cobalah bermanfaat untuk beri yang paling terkenal terima kasih oke itu pembaharan dari Mbak Mega ya jadi seperti yang teman-teman yang Mbak Mega bilang kalau misalnya teman-teman ada ingin menyesalkan atau menyisihkan sedikit uang ketiap bulan seribu tiap bulan atau 500 tiap bulan nanti selangkan datang ke Mbak Mega sekalian ibaratnya kayak cuci-cuci ini ya yang tidak dapat berapa kan buat sebakor dan seperti yang kita lihat tadi kan banyak yang kayak saya daerah-daerah terpencil bahkan mungkin dia masih di daerah-daerah kota besar tapi kok masih banyak yang kondisinya seperti itu padahal kan beberapa bulan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan ini kan lagi digencar-gencarkan tentang tax amnesty jadi padahal intinya orang-orang Indonesia itu kebanyakan itu kayak-kaya gitu loh bukan hanya orang-orang Indonesia Indonesia itu sendiri kayak-kaya tetapi kenapa perkembangan di Indonesia itu sendiri tidak merata mungkin nanti dia akan dijawab sama Bapak Mbak dan kita ada next event ya aku hampir lupa kalau misalnya kita juga menyediakan sekarang sambil kita ingin promosi satu eventnya yang akan kita selenggarakan bulan depan ini adalah kita menyediakan es dawet mutiara asli buatan Indonesia jadi teman-teman itu kita udah menyediakan satu kam-satu kam nanti setelah ini boleh dijalankan atau misalnya dibantu diomper terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Pada bagian kapal atau mechanical tool ini, kita harus membuat yang istilahnya sengkang. Sengkangnya berukuran lebih besar dibanding sengkang pada daerah yang tidak pada tanggungan. Maka pada keperluan produksi, perbedaan lukar ini menjadi suatu amatan pada kuartal melisi dari suatu keperluan produksi. Maka untuk meneliminasi masalah ini, maka kita memperkos, sengkang pada sambungan ini dihilangkan dan dipindahkan pada ujung-ujung atas dan ujung bawah dari daerah. Oke, metode ini akan sangat efektif untuk dilakukan di lapangan, karena kita tidak perlu membutuhkan aplikasi sengkang dengan ujung-ujung berbeda. Maka akan mengembangkan dari segi indirian apapun segi waktu melatangan atau pekerjaan. Oke, untuk menginvestigasi apakah tampak dari metode penyambungan dengan susunan sengkang yang baru ini. Maka dilakukan experimental tadi. Di sini kita melakukan dua seri eksperimen. Eksperimen pertama itu untuk kolom yang akan gagal sebab pengaruh gaya geser. Maka di sini kita mempercayakan 8 buah kolom dengan metode penyambungan yang dipropos dan 8 buah kolom dengan tulangan yang berus. Maka nanti kita akan bandingkan kekuatan dari kolom dengan metode penyambungan yang dipropos dan kolom dengan tulangan yang berus. Sebenarnya mas, untuk hadirin ya, umurnya tidak ada di jam dinding di sana, kami mohon tenang ya. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan secara detail langsung dari Sponiman ini. Dan saya akan menyatakan memberikan beberapa barang apa yang dirapat dari Sponiman ini. Dan yang pertama adalah dengan aplikasi dari metode penyambungan dengan kesukuran sengkang yang diadukan, maka ada penurunan kekuatan sebesar maksimal 12%. Kemudian untuk mempertimbangkan kekurangan kekuatan yang masih menjelaskan persenang ini, maka dua pendidikan struktur dipropos untuk digunakan pada desain kolom dengan metode penyambungan dan susunan sengkang yang dipropos. Kemudian metode yang dipropos untuk depolasi gelaya geser pada kolom ini, memberikan agreement yang bagus dengan hasil eksperimen seris pertama. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan eksperimental seri coba. Jika pada superimental seri pertama diproposkan pada kolom yang datang akibat gelaya geser, maka pada seri kedua ini diproposkan pada kolom yang datang akibat gelaya momen. Dan secara keliru masalah dari superimental seri ini adalah efek dari aplikasi, metode penyambungan dan susunan sengkang yang diproposkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kolom yang padahal superimental seri bersama. Kemudian metode yang diproposkan untuk depolasi gelaya geser, mempunyai agreement yang bagus dengan hasil dari superimental. Oke, dan hasil dari masalah disini sudah saya presentasikan pada dua kekurangan, dan juga baru saja diberikan pada sebuah jurnal internasional, jurnal of 4 kondisi internasional lagi, kononim 14, serta-serta, berwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan berkenalkan sedikit, apa yang sudah saya mulai lakukan beberapa bulan lakukan ini, dan apa yang akan saya lakukan berikutnya pada dokter Alphard. Background dari penyelitian ini adalah gempa di Padang 2009. Dan pada setelah gempa terjadi, kita mengetahui bahwa banyak kemampuan yang beruntung. Dan peruntungan kemampuan itu, paling banyak disimpulkan oleh bintar yang tidak bagus pada kolom, balok, dan sambungan pada balok dan kolom. Ini salah satu contoh katus yang ditemukan setelah gempa di Padang. Bahwa di sambungan antara kolom dan balok, tidak terjadi yang namanya buckling pada tulangan kolom, karena tidak ada tengkang pada daerah sambungan ini. Jika ada buckling ini, maka beton di sini akan pancur, dan bisa menyebabkan kedatalan atau kolaps pada bentuk terbaru. Dengan pada standar beton Indonesia sendiri, diwajibkan memakai sekat pada penambungan balok dan kolom. Maka, untuk menhindari kedatalan yang pada sekolah seperti ini, pada bangun yang sudah terbangun, yang sudah selesai dibangun, kita juga mungkin mempongkar bangunan itu untuk menambah tekangnya. Maka akan diajukan metode yang namanya perkuatan dengan ring wall. Metode perkuatan dengan ring wall ini sudah dikiriti untuk perkuatan pada sambungan balok-balok yang tidak mencukai tekang. Sebagai kajutan dari projek ini, saya tergabung pada setiap projek yang dibawa sensei saya, yang dibayai oleh GSPX, GSPX, yang berjudul ini, yang gunanya adalah untuk menimbulkan spesifikasi apakah bangunan yang dibangun di Padang atau Tempat Barat, apakah sudah mengikuti ketentuan tanpa atau belum. Oke, pada projek ini, kita tahap pertama akan menentukan investasi di lapangan dengan fokus pertama di Kota Padang yang membutuhkan bangunan yang sedang dibangun. Dan saat-saat berikutnya, kita akan mencube bangunan-bangunan yang sedang dibangun di Sumatera Barat. Dalam survei ini, kita akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang dimungkinkan. Minimal kita akan mengumpulkan serata dari 100 bangunan yang sedang dibangun. Dan untuk survei ini, kita akan berkaitan sama dengan saya di Indonesia, dengan jurusan TNI-SIMPIL, Institut Tentu Oji Padang. Saya tidak merasakan hasil preliminary survey, kemarin saya baru balik dari Indonesia, terus saya disini tunggu, dan saya bisa memfisit tiga bangunan. Dan memang ditemukan bahwa bangunan yang sedang dibangun saat ini, memang masih belum memenuhi standar ketahanan gempa yang sebenarnya. Ini contoh pertama, di daerah kampungan yang ini tidak ada sekatnya, dan juga pajak bentokan tulangannya tidak memenuhi syarat yang disesuai dengan SDIB. Dan juga ini kasus di bidung yang kedua, di sampungan ini ada sekatnya, cuma tidak memenuhi syarat yang disaratkan. Dan juga pajak bentokan pada tulangannya, tidak memenuhi syarat yang disarakan. Selalu pendek, seharusnya dibajak. Dan ini bangunan yang ketiga, tinggi bangun dari yang kasus 1 dan kasus 2, sudah ada sekatnya pada daerah kampungan, namun panjang bentokan pada sambungan ini belum memenuhi standar. Dan target kita adalah untuk mengumpulkan data statistik tentang ini, tentang berapa panjang bentokan yang terlihat dipakai di lapangan, dan apakah pada bangunan tersebut dipasang, atau tidak. Dan dari data statistik ini, kita akan memiapkan sebuah model eksperimen yang merepresentasikan tidak ada lebih konsumsi di lapangan. Dan kita akan bisa menginfifikasi efeknya bagaimana jika pembeda yang dibangun itu seperti ini, dan kita akan mengajikan metode perkuatan untuk pembangunan yang sudah diperlukan. Jadi, saya akan menginfifikasi adalah yang seperti tadi, yaitu dengan menggunakan bingung ini. Dan setelah dihadu, keperimanan sudah dilakukan, dan kita bisa memperkodifikasi bahwa metode ini bisa memperbuat join pada balok kolom ini, dan akan diajukan model metode untuk mendesain sambungan ini dengan perkuatan akan di rumah. Ini tajet yang akan saya tuju untuk berasal ini. Dan selain proyek di Padang, di Jatah Indonesia, metode yang sama juga akan saya aplikasikan pada proyek lainnya, yaitu diatibnya oleh Satran, di Bangladesh. Sebagaimana kita ketahui di Bangladesh dan Indonesia juga sama-sama di dalam perkembang. Maka, keadaan produksi yang buruk seperti ini juga pernah sering ditemui di Bangladesh sendiri. Maka, dari keadaan metode ini juga juga akan diimplikasikan pada proyek di Bangladesh untuk dengan presentasikan subcomreel keadaan di Bangladesh.